Beginilah pendistribusian surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, tepatnya di KPUD Kota Bekasi. Hampir 1.500.000 lembar surat suara dibawah satu mobil box dan proses pendistribusiannya disaksikan langsung petugas kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan pengawas memilu. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi memastikan setelah dilakukan verifikasi data, surat suara kemudian dilipat sebelum dipakai dan didistribusikan ke masing-masing TPS. Surat suara ini juga dijaga ketat oleh polisi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan atau kecurangan. Jumlah surat suaranya itu 1.400an ya, 1.400an ya, 1.400an ya, saya lihat catatan aja nih biar lebih akurat ya. Surat suara utamanya itu 1.472, 159 lembar plus surat suara untuk pemilihan pembutuhan suara ulang itu 2.000. Jadi jumlahnya 1.474, 159 lembar surat suara yang dikirimkan hari ini. Untuk diketahui, pemilihan Wali Kota Bekasi akan dilakukan 27 Juni 2018 mendatang. Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Petahana, Rahmat Effendi, dan Tri Adianto yang diusung Partai Golkar, Pan, Demokrat, Hanura, dan Nasdem. Sementara nomor urut 2, yaitu Nur Suprianto, Adi Firdaus yang diusung Partai PKS dan Gerindra.